Halo, selamat datang di ilmu gizi bagian karbohidrat. Di sini saya, Arun Jastitya Perdani, akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang memegang peranan penting sebagai sumber energi utama. Hal tersebut disebabkan karena karbohidrat ini murah untuk menghasilkan energi. Karbohidrat tersusun oleh C, H, dan O, yaitu lebih rincinnya karbohidrat ini tersusun oleh atom karbon dan juga hidrat. Salah satu contoh karbohidrat di sini ada glukosa. Glukosa merupakan karbohidrat jenis monosaccharida. Glukosa ini dapat diproduksi dari proses fotosintesis, yaitu ketika cahaya matahari bekerja sama dengan klorofil, ini mampu mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen, air, dan juga glukosa atau yang biasa kita sebut sebagai gula. Karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam golongan, yaitu yang pertama monosaccharida. Monosaccharida ini merupakan sakcharida atau karbohidrat yang tersusun oleh satu jenis sakcharida saja. Contohnya monosaccharida itu ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Kemudian yang kedua ada disaccharida. Disaccharida ini merupakan karbohidrat yang tersusun atas dua monosaccharida. Contoh disaccharida yaitu ada maltosa, sucrosa, dan ada pula laktosa. Kemudian yang ketiga adalah oligosaccharida. Oligosaccharida ini tersusun atas dua sampai sepuluh monosaccharida. Nah dapat dilihat bahwa disaccharida ini termasuk dalam golongan oligosaccharida. Namun pada ilmu gizi ini dipisah menjadi dua hal karena disaccharida dan oligosaccharida ini memiliki manfaat dan keunikan yang masing-masing. Yang keempat itu ada polisaccharida. Nah polisaccharida ini merupakan golongan karbohidrat yang tersusun atas banyak monosaccharida. Puluhan, ratusan, hingga ribuan monosaccharida yang juga memiliki rantai yang panjang. Yang kelima yaitu ada gula alkohol. Gula alkohol ini merupakan turunan dari gula yang mengandung kelompok hidroksil seperti terlihat pada gambar. Untuk secara keseluruhannya, klasifikasi karbohidrat secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yaitu ada karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Yang termasuk karbohidrat sederhana ini ada monosaccharida, disaccharida, dan juga oligosaccharida. Sementara karbohidrat kompleks ini contohnya yaitu ada polisaccharida. Monosaccharida ini merupakan saccharida yang terdiri dari satu monomer. Monosaccharida ini termasuk dalam golongan gula pereduksi, yaitu memiliki kemampuan untuk mereduksi. Berbagai macam contoh dari monosaccharida ini dapat dilihat pada video, yaitu ada glukosa, fructosa, galactosa, maupun manosa. Yang mana yang membedakan diantara berbagai macam monosaccharida ini adalah terletak dari gugus-gugusnya. Dan diantara monosaccharida yang sering kita jumpai yaitu ada glukosa, fructosa, dan juga galactosa. Yang pertama ada glukosa. Glukosa ini sering disebut juga sebagai dektrosa atau gula anggur, yang mana glukosa ini memegang peranan penting dalam ilmu gisi. Bentuknya bebas di alam dalam jumlah yang terbatas. Kemudian tingkat kemanisannya ini hanya setengah dari sukrosa atau gula pasir. Glukosa merupakan hasil akhir dari pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan juga lactosa. Dan juga glukosa ini merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan juga di sel, yang merupakan sumber energi. Di alam, glukosa ini terdapat pada sayur, buah, sirup, sari pohon, dan juga bersamaan dengan fructosa terdapat dalam madu. Kemudian ada fructosa atau yang sering disebut juga dengan levulosa atau gula buah. Fructosa ini merupakan hasil akhirah dari pencernaan sakarosa atau sukrosa. Tingkat kemanisannya ini paling tinggi karena mampu merangsang jonjot kecapan pada lidah yang dapat menimbulkan rasa manis. Di bahan pangan, fructosa ini dapat ditemui di madu, yang mana sepertiga dari gula madu ini adalah fructosa. Di samping itu juga dapat ditemui di buah dan sayur, serta nektar bunga. Fructosa ini juga dapat diolah secara komersial menjadi pemanis. Selanjutnya ada galactosa. Galactosa ini tidak terdapat bebek di alam, tetapi terdapat dalam tubuh sebagai hasil dari pencernaan lactosa. Galactosa ini juga banyak ditemukan pada produk susu atau turunan susu, seperti susu sendiri, keju, ataupun yogurt, dan produk turunan lainnya. Kemudian ada manosa. Manosa ini jarang ditemukan di makanan, bahkan banyak dimanfaatkan sebagai alternatif antibiotik. Di manosa, secara alami, ada di sel tubuh manusia dan dianggap juga sebagai prebiotik, atau dapat menunjang bakteri baik di dalam usus besar. Selanjutnya kegolongan yang kedua, yaitu disakarida, yang merupakan atau tersusun dari dua molekul monosakarida. Disakarida ini juga termasuk dalam oligosakarida. Nah, yang pertama ada maltosa. Maltosa ini merupakan gabungan dari glukosa dan juga glukosa. Maltosa dapat pula disebut sebagai gula gandum. Dan maltosa ini dihasilkan ketika enzim amilase memecah pati. Maltosa juga ditemukan dalam biji berkecambah seperti gandum. Maltosa ini termasuk gula pereduksi. Maltosa juga dapat dipecah menjadi dua molekul glukosa pada reaksi hidrolisis. Maltosa ini memiliki tingkat kemanisan sekitar setengah dari glukosa dan seperenam dari fructosa. Disakarida yang lainnya yaitu ada laktosa yang tersusun atas glukosa dan juga galaktosa. Laktosa dapat dipecah oleh enzim laktase menghasilkan galaktosa dan glukosa. Laktosa ini merupakan gula pereduksi. Kemudian laktosa ada di dalam susu dan merupakan 2-8% bubut susu keseluruhan. Laktosa ini merupakan gula yang rasanya paling tidak manis dan lebih sukar laru daripada disakarida yang lain. Isu terkini tentang laktosa yaitu adanya laktos intoleran atau intoleransi dengan laktosa. Beberapa orang ada yang tidak dapat mencerna laktosa karena tidak memiliki enzim laktase. Sehingga laktosa ini tidak diserap dan tetap tertinggal di saluran pencernaan. Hal ini dapat menimbulkan efek yang tidak baik yaitu seperti perut kembung, kejang perut dan juga diare. Alternatif sebagai pengidap atau yang memiliki laktos intoleransi yaitu mengganti susu menjadi susu yang rendah laktosa. Di sakarida yang lainnya ini ada sukrosa. Sukrosa tersusun atas glukosa dan juga fructosa. Sukrosa atau sakarosa ini dinamakan juga sebagai gula tebu atau gula pit. Nah secara komersial sukrosa ini dikenal sebagai gula pasir. Terdapat juga sukrosa dalam buah, sayuran dan juga madu. Pencernaan sukrosa ini akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan juga fructosa. Nah yang perlu ditekankan sukrosa ini bukan termasuk gula pereduksi. Berbeda dengan di sakarida yang sebelumnya. Ada pun jenis di sakarida yang lainnya yaitu ada trehalosa. Trehalosa ini sama dengan maltosai yaitu tersusun atas glukosa dan juga glukosa. Bedanya ada di ikatannya. Kalau maltosa ikatannya 1,4 glikosidik, nah trehalosa ini ikatannya adalah 1,1 glikosidik. Dan trehalosa ini bukan merupakan gula pereduksi. Trehalosa dikenal sebagai gula jamur. Karena 15% bagian jamur kering banyak terdiri dari trehalosa. Golongan karbohidrat selanjutnya adalah oligosaccharida. Oligosaccharida ini tersusun atas 2 sampai dengan 10 monosaccharida. Contoh oligosaccharida ini ada ravinosa, stakiosa dan juga verbacosa. Nah, ravinosa, stakiosa dan verbacosa ini terdiri atas unit glukosa, fructosa dan juga galactosa. Oligosaccharida ini terdapat pada tanaman dan juga kacang-kacangan dan juga tidak dapat dipecah oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian jenis oligosaccharida yang lain ada fructan. Terdiri dari beberapa unit fructosa yang terikat dengan 1 molekul glukosa. Terdapat dalam serealia, bawang merah, bawang putih dan juga asparagus. Nah, fructan ini juga tidak tercerna secara sempurna dan juga sebagian besar terfermentasi di dalam usus besar. Klasifikasi karbohidrat yang lainnya adalah polisaccharida. Polisaccharida ini merupakan sacarida yang terdiri dari banyak unit monosaccharida. Polisaccharida ini ada patih, dextrin, glikogen dan polisaccharida non-pati. Yang pertama ada patih, banyak terdapat di padipadian dan juga umbi-umbian. Yang kedua ada dextrin, dextrin merupakan produk antara pada pencernaan patih. Dextrin umum digunakan pada pembuatan makanan lewat pipa seperti sundek dan juga dihasilkan dari pembakaran patih. Contohnya adalah pada pembuatan roti. Yang ketiga ada glikogen atau patih hewan atau juga sering disebut sebagai gula otot. Glikogen ini merupakan simpanan karbohidrat dalam tubuh manusia dan juga hewan yang terdapat pada hati dan juga otot. Kemudian selanjutnya ada serat atau polisaccharida non-pati yang memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya ada gula alkohol. Gula alkohol ini ada apa saja? Yaitu yang pertama ada sorbitol, kemudian ada manitol dan dulcitol, selanjutnya ada juga inositol. Yang pertama adalah sorbitol, terdapat dalam beberapa jenis buah dan secara komersial dibuat dari glukosa. Sorbitol banyak digunakan dalam minuman dan juga makanan untuk pasien diabetes melitus. Nah tingkat kemanisan dari sorbitol ini adalah 60% dari sukrosa. Sorbitol diabsorpsi, lebih lambat dan diubah menjadi glukosa di dalam hati. Kemudian untuk manitol dan dulcitol ini dibuat dari monosaccharida manosa dan juga galactosa. Manitol terdapat pada nanas, asparagus, ubi jalar dan juga wortel. Secara komersial manitol diekstraksi dari rumput laut. Selanjutnya ada inositol yang menyerupai glukosa dan banyak terdapat di sekam seralia. Demikian tadi pembahasan mengenai karbohidrat. Selamat belajar dan terima kasih. Selamat menikmati.